Intro Alright, so pagi hari ini tidak asing lagi kita akan dilayani oleh pendeta yang gospel center yang luar biasa, Christ center berikan hasam butan yang hangat dari Gibion come on, come on Bapak Pendeta Stefano Suwarno waktu dan tempat saya persilahkan Hallelujah ya puji Tuhan, semua suka cita ya hari ini ya kita harusnya orang yang bersuka cita kita ini tidak perlu susah kenapa? semua kesusahan kita sudah ditanggung olehnya yang setuju katakan yang setuju katakan harusnya sekarang ini masa suka cita tadi saya tertarik sekali ya jangan terhanyut kepada berita apapun juga kemarin saya ngomong-ngomong dengan beberapa teman gimana ini kalau dolar sampai 15 ribu saya ngomong, biar 20 ribu aku tidak urus dolar hidupku bukan ditentukan oleh dolar hidupku ditentukan oleh Tuhan Amen Amen Halo, Amen saya ditanya teman saya lagi Pak Sevenos habis ngelencer ya? enak ya dari pendeta oh puji Tuhan sangat enak kalau tidak enak aku ispensiun lama loh betul ya? karena saking enaknya dari pendeta apapun kesulitannya saya tetap jadi pendeta sampai Tuhan Yesus datang betul ya sudah ya? loh betul ya? saya ngomong sama dia maka di cepet undang daftar roh jadi pendeta saking enak ya? nah iya, kenapa kamu ngomong enak? gini loh pak dolar 13 ribu lebih hampir 15 ribu Pak Sevenos masuk ke Alaska terus saya ngomong sama dia hubungannya dolar ambil alas kapa? loh, bayarnya enggak pakai dolar? ya pakai dolar loh betul ya sudah ya? pakai dolar terus Pak Sevenos udah enggak punya dolar bisa pergi? bisa masak paga 2 dolar bisa pergi? bisa ya katanya siapa? katanya saya loh betul ya sudah ya? loh pak Sevenos dua epiro waktu berangkat enggak punya duit ah masak loh dibilangi kok nah kok bisa ngurus si apa namanya visa Amerika? bisa loh bukan kalau mesti bawa rekan yang koran bawa saya buku tabungan BCA bawa piro jumlah 4.400.000 itu karena masih tanggal 7 kenapa 4.800.000? belum bayar listrik wis bayar listrik buyar wis kau loh kenapa? buat saya enggak ada kok hubungannya pergi sama dolar? saya punya enggak punya enggak ada yang menentukannya yang menentukan saya bukan apa yang saya punya tapi yang menentukan adalah siapa yang punya saya yaitu Yesus amin? dia yang menentukannya makanya saya pikir-pikir sejarah masa-masa ini bukan masa susah ini masa kita menikmati kasih karunia yang luar biasa amin? coba kita baca ulang cerita tadi pagi pak hari ini kita dibantu oleh bapak gembala kita ya satu cerita yang tadi pagi kita renungkan semoga Anda juga dapat wahyuan dari berita ini ya Matthew 8 1-3 tolong pak Michael ada mic di situ pak ya hari ini saya enggak harusnya kalau saya khutbah misalnya enggak ada podium juga enggak apa-apa kok sejarah ya karena saya masih suka ada orang baca supaya apa? saya kalau mau ditolong baca itu bukan karena apa kaca mata saya bukan untuk baca dan lihat sejarah ya jadi kalau saya pakai kaca mata ini saya kelihatan Anda Alkitab saya enggak kelihatan tapi like tak copot begini yang kecil pun kelihatan saya enggak saya lihat Anda nah padahal saya kan ngomong dengan Anda halo betul ya nah kalau sudah begini begini-begini repot saya beli kaca mata yang ada begininya ya ada untuk baca untuk lihat belum saya pakai masih keluar dari tokonya sudah jongor di depan toko ya karena mana yang mesti dipakai kaca yang mana kok ribet juga ya kaca mata ya dan saya pikir hari ini enggak usah kaca mataan ya ada Alkitab yang bisa bicara sendiri ya di mana itu di Gipion coba kita lihat ya mari Pak setelah Yesus turun dari bukit orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya orang kusta datang kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku terus lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata aku mau aku mau jadilah engkau tahir jadilah engkau tahir seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya wah ini berita yang bagus ini berita baik good news untuk saudara ya tadi pagi saya jelaskan kepada jemaat pagi yang datang pagi kalau kita melihat ayat yang kedua tolong Pak sekali lagi Pak ayat yang kedua Pak maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya cukup maka datanglah orang yang sakit kusta kepadanya Bapak Ibu Sarah bisa pikir ini ya tadi pagi ya orang sakit kusta itu orang yang dinyatakan najis ya walaupun penyakitnya itu hanya karena sebuah bakteri namanya mikrobakterium leprai ya karena nama bakteri ini ditemukannya hampir 2000 tahun setelah ini baru 200 tahun lalu 1800 tahun setelah Matius menulis baru seorang dokter namanya Gerard Hendrik Arwar Hansen menemukan sebuah bakteri ya yang namanya mikrobakterium leprai dan orang ini tentunya secara badan sakit kuatel luar biasa dan masakitnya itu juga bukan hanya dalam tubuhnya kepada jiwanya dia kenapa dia harus tinggal di pengasingan karena dia dijauhi orang dijauhi orang jadi orang kusta itu dijauhi orang kenapa dia menajiskan sesamanya yang ketiga sederhana disamping dia dijauhi orang dia tidak boleh sembahyang waktu dia najis bahkan gereja mula-mula ada gereja yang beraliran agak aneh namanya gereja Yahudi ini yang paling dibenci oleh Paulus kenapa gereja Yahudi itu sebuah gereja yang tidak jelas mereka mengajarkan kasih karunia ada keselamatan di dalam Kristus tapi hukum torat masih ikut itu gerejanya orang Yahudi ngomong selamat itu karena kasih karunia sangat besar anugerahnya tapi hukum torat tidak dilepas karena dia berkata kok enak kok enak gampangnya kasih karunia hukum torat kejapah kan tidak dibatalkan sampai hukum tentang orang kenak kusta ini pun dimasukkan di buah gereja kalau jemaat kenak kusta dilayani di depan gereja oleh seorang imam yang harus pakai stola stola itu selendang pelayanan harus dengan salib lalu dilayani dalam jarak 25 meter di depan gereja pelayanan khusus namanya pelayanan pemakaman pelayanan apa pemakaman saudara bisa bayangin orang masih hidup dilayani pemakaman saya tidak bisa bayangkan waktu dia berdiri ketap ketip di depan gereja lalu imam mengambil tanah yang sudah disiapin oleh pembantunya dan berkata manusia diambil dari tanah maka dia akan kembali kepada tanah aduh aduh setelah amin dia dihantarkan ke gedung jauh dari kota yang namanya gedung untuk menampung penderita kusta ya mungkin indonesianya panti kusta denger baik-baik panti kusta bukan pantai kusta ya awas loh ya jangan salah loh ya panti itu rumah kusta itu ya kusta panti kusta ya sampai dia meninggal lah kalau sudah meninggal imam gak perlu hadir sesama kusta akan memakamkan orang kusta pada zaman itu kalau ada orang liwat si kusta punya kewajiban tadi pagi saya katakan pakai kata pemberitahuan ya najis najis siapapun yang denger kata itu orang itu mesti lompat lima langkah dengan cepat lalu lari lima puluh hasta paling dekat supaya dia tidak kena najis lima puluh hasta itu dua puluh lima meter dan selama dia kena sakit kusta dia dinyatakan najis secara jiwa sakit hak berpakaian saja tidak ada bukankah mengenakan pakaian itu hak segala bangsa itulah pri kemanusiaan dia sudah tidak dimanusiakan apa menginceng coba kita lihat imam 413 kok rasanya jemaat nanti penasaran ya Pak kalian tidak dibaca ya imamat pasal 13 ayat 45 dengar baik-baik orang yang sakit kusta orang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik sebentar pakaian itu tidak boleh utuh harus cabik-cabik suwek-suek ya jadi tidak boleh pakai kaos utuh-utuh begini tidak boleh walaupun pakai uangnya dia beli baru harus cepat saya pernah jalan-jalan di sebuah kota kecil di Jerman namanya kota Kulen Kulek ada tepi sunger Rhein ada stasiun kereta api lalu ada gereja saya tertarik gereja itu ada salibnya dari mas lalu ada penjual kaos kaos itu mahal harganya kalau tidak salah waktu itu 28 euro anehnya pada waktu sudah dibeli dapat itu bilnya itu ya tanda terima beli jadi ambil barangnya lalu dia pakai di depan seorang petugas petugasnya itu pegang gunting kwek-kwek kwek-kwek di belakang lalu setelah sobek sobek-sobek ditarik semua kwek-kwek mau namanya kaos kan molor habis molor terus dikepang kayak rambut potong jret dari depan kwek-kwek-kwek samping jadu sobek semua tapi itu bukan kusta itu mode terus pak rambutnya terurai wah rambutnya tidak boleh disisir apalagi keriting kolf lagi oh tidak bisa harus terurai bahwa jauh ini gimbal jadi orang dari jauh itu sebetulnya sudah ada tandanya pokoknya rambutnya sobek kambini sobek rambutnya gimbal ini masih kusta tapi sekarang sudah ada tadi malam saya ketemu di pandaan itu di pandaan itu rambutnya 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 ya pakaiannya sudah sobek semua naik vispa pendek lagi bawa sampah macam-macam ya di pandaan beberapa orang dibawa apa di vispanya dia tandang jebol panci rusak dan sebagainya tidak ada lampunya lagi satu kali pernah supir saya nge-build di-buildin dan malah minggir nolak saya begini tak buka candela saya kakak di kenalan sampai ke awan aku ya tak tutup lagi sekarang ada loh tidak tahu Surabaya ada jalan-jalan itu grup lagi tapi itu bukan kusta itu mode terus dan lagi ia harus menutupi mukanya lihat saja lagi mukanya mesti ditutupi yang kelihatan cuma matanya saja loh sekarang Indonesia ada loh betul ya cuma matanya saja semua ditutupi tapi sekali lagi itu bukan kusta itu mode mode apa kira-kira mode kusta coba lihat saja coba lihat saja terus sambil berseru-seru najis sambil berseru najis terus najis-najis selama ia kena penyakit itu ia tetap najis memang ia najis ia harus tinggal terasing di luar perkemahan itulah tempat kediamannya coba lihat nanti dibaca lagi jadi kalau orang kusta itu duduk di satu tempat orang duduk di tempat itu jadi najis orang kusta jalan di sebuah rumput kalau rumputnya itu dimakan domba domba itu mesti dilempari batu sampai mati kenapa? kalau sampai domba itu disembelih yang makan dagingnya najis ayo kita melihat keadaannya orang itu ya balik matius pasal 8 ayat 2 maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya kok bisa datang kepadanya ini yang saya akan katakan kepada anda tadi pagi saya katakan jadi sebenarnya orang kusta itu kalau mau minta tolong kepada siapapun tidak mungkin dapat pertolongan walaupun sahabat karib bagaimana dia mesti kasih tata najis najis buk 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 berrrr 50 hasta Kalau dia ini mau datang kepada Tuhan Harusnya dia pikir Pasti lari Pasti Ini Yesus waktu itu manusia bukan manusia Yunani Manusia Yahudi Dan dia sudah ketempelan sebuah hukum Yang tidak bisa diganggu gugat Kalau kamu mendekat sama orang Orang itu pasti lari Ini berita Itu sudah cekat Sudah jadi gaya hidup Tidak ada orang bisa terima kamu Kalau kamu deket orang Orang mesti lari Harusnya dia punya sebuah pola pikir Kalau begitu percuma aku deket kepada semua orang Toh orang mesti lari Tapi tadi pagi saya katakan orang ini bagusnya luar biasa Yang menyebabkan dia ketemu dengan Tuhan Bukan karena hukum yang dia percayai Bukan karena torat yang dia pelajari Bukan karena ketetapan demi ketetapan yang dia dengar dari para rabi Yang mempertemukan dia dengan Yesus Cuma satu perkara lihat saya Yesus turun dari bukit Betul ya Dan pada waktu itulah orang kusta itu menemui dia Tadi pagi saya ketemu dengan jemaat pagi Kalau pasal 8 ayat 1 Tuhan Yesus turun dari bukit Kapan dia naik? Pasal 5 ayat 1 Berapa lama dia ada di bukit? Tiga pasal Dia ada apa kerjanya? Ngajar khutbah tentang kebahagiaan Yang saya tangkap Sementara dia duduk di tempat saya tadi itu disana Misalnya Waktu Tuhan Yesus turun dari bukit Ini Matius menuliskannya Pasal 5 dia naik Pasal 8 dia turun Pasal 5 dia naik Pasal 5 dia disana Pasal 6 dia mengajar Pasal 7 dia mengajar Pasal 8 Yesus turun 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 ini dalam bahasanya Matius Kronologi urut-urutan waktu demi waktu Yang dalam bahasa kita disebut dengan Kronologi dari bahasa Yunani Kronos Waktu Tapi untuk orang kusta itu bukan sekedar kronos Itu Karyos Waktu Tuhan Untuk saya Yakin benar-benar Waktu dia duduk Ada Yesus turun Ini bukan kebetulan Ini waktunya dia Untuk saya Dan dia tidak mau nahan Waktu dia mau datang kepadanya Dengan pikiran lama Dan berkata Layakkah aku? Bukankah dia mesti lari? Kan harus aku berkata Dia tinggalkan semuanya itu Ini waktu Untukku Aku tidak bisa melewatinya Aku harus datang kepadanya Jadi yang mempertemukan Yesus Dengan orang kusta ini Bukan peraturan Bukan hukum torat Bukan keadaannya Bukan cara pandangnya Yang menemukan adalah Tuhan menghampiri dia Dia pekah kepada waktu Tuhan Dan disitulah orang kusta Jumpa dengan Yesus Yang setuju katakan Yang setuju katakan Anda tidak usah terlalu mikir hukum hari ini Waktu Tuhan hari ini Untuk saya Untuk saudara Datang saja kepadanya Dia pasti akan terima kita Yang setuju katakan Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Jangan terus Dijejeli terus Layakkah aku ini Layakkah aku ini Kalau saya berdoa Tuhan Aku cacing-cacing belaka Saya ngomong siapa Itu kan dalam rangka merendahkan diri Itu bukan merendahkan diri Menghina Tuhan Itu kalau Tuhan dengar baik-baik Tuhan hadapi kita Tuhan Aku ini orang yang tidak layak menghadapi kau Aku cacing-cacing Lihat kalau aku mati ini percuma Tuhan Tuhan Betul tidak Sudara Sudara mesti hilangkan pemikiran-pemikiran model begitu Yang mempertumbukan orang kusta dengan Yesus Bukan hukum Bukan peraturan Kalau menurut hukum Dia tidak bisa Kalau menurut pertaruan Dia tidak bisa Kalau menurut keadaan Dia tidak bisa Kalau menurut situasi Dia tidak bisa Yang membuat dia bisa Ada waktu untuk Dia dari Tuhan Dan dia peka sekali Kekurang pekaan kita terhadap waktu Tuhan Hanya karena Dicekoi hukum Tidak layak kita Amin Amin Bagaimana waktu dia ketemu dengan Tuhan Dalam waktu yang sangat tepat Yang namanya Kairos Kairos ini Satu selang waktu Yang di dalamnya ada anugerah Di dalamnya ada mujizat Di dalamnya ada pemulihan Di dalamnya ada segala-galanya Yang kita perlukan Kapan kita tidak pernah datang kepadanya Justru pada waktu-waktu itu lewat Kita lagi diperintah oleh pikiran kita Kamu tidak layak Hari ini saya gabarkan baik Anda layak Darahnya sudah melayakkan saudara Penebusannya membuat saudara merdeka Pekalah terhadap waktunya Jikalau Tuhan dekat dengan saudara Membuka waktunya Itu bukan waktu kebetulan Karena bagi Tuhan tidak ada kebetulan Itu memang waktu yang disediakan Untukmu Dan untukku Ayo kita datang Dengan berani menghadap dia Karena dia sudah Melayakkan kita Yang setuju katakan Yang setuju katakan Bagaimana dia berkata Setelah dia ketemu Yesus Dia datang kepadanya Terus pak Lalu sujud menyembah dia Cukup Sujud Walaupun itu waktu Tuhan punya Ini karunia Ini kasih karunia Sebetulnya kasih karunia itu Tidak membuat Tuhan Tidak terhormat Ada orang seringkali berkata Orang hidup dalam kasih karunia Terus nge-remen Tuhan Tidak Orang dapat kasih karunia Yang peka akan kasih karunia Justru dia akan merendahkan dirinya Serendah-rendahnya Secara luar biasa Amin Bukan karena dia merasa Bukan karena dia merasa Tidak layak Merasa dulu Tidak layak Sekarang Dilayakkan Ini loh yang anda harus tangkap Ya Oh kita ini Tidak layak Menghadap hadiratmu Salah Wes layak Dulu Kok tidak layak Sekarang Saya sudah layak Amin Sebab itu dia datang Dengan ucapan syukur Dengan hormat Sujud Sujud Itu hormat paling dalam Orang Yahudi itu ada tiga hormat Pak Michael Kalau saya ketemu dengan anda Sebaya Misalnya ya Satu derajat Saya tinggal cuma Mantuk kepala Salum Dan anda mesti harus jawab Salum Kalau saya ketemu dia Shalom Aleichem Orang Yahudi Mesti mantuk Aleichem Shalom Tapi kalau saya ketemu Dengan Ibu Meti Misalnya Saya lebih menghormati dia Saya tidak boleh Cuma mantuk kepala Begini Saya mantukkan Separuh badan Shalom Nah kalau Ibu Meti Saya separuh badan Saya mantuk Dia tidak wajib Mantuk Separuh badan Nanti kebentuk Sama saya Lepasih Itu hebatnya ya Peraturan Israel Kalau saya mantuk Separuh badan Ibu Meti tinggal Angkat tangan kanan God bless you Tuhan memberkatimu Jadi kalau saya pakai Pakaian ini Musim dingin ke Israel Kalian harus pakai Agak panjang Supaya hangat Ya toh Dan saya dianggapnya Pastor senior Dari negara mana Uskup mana Orang-orang semua Hormat kemana saya Setengah badan Namanya ruku Saya mesti Harus God bless you Tapi Saya ketemu Raja Saya mesti Sujud Kepala Sampai ke tanah Orang itu Tidak wajib Menjawab Jadi orang Yang dihormati Sampai kepala Ke tanah Itu tidak harus Menjawab Dengan Shalom Atau God bless you Saya mau sujud Shalom Dia jalan terus Mau berhenti Ya baik Tidak berhenti Tidak apa-apa Karena dia Paling terhormat Sorry Sudara kita Yang sana itu Kalau berdoa Kepada Allah Tiga-tiganya Dilakukan Betul Rakaat pertama Betul Tiga-tiganya Itu menghormati Tuhan Yang paling Hormat Nah Menurut Alkitab Gimana Kita menghormati Tuhan Apa sujud Terus Tidak Terus Apa Coba kita tanya Yohanes Apa Cara ini Menghormatinya Yohanes 5 Ayat 23 Yohanes Pasal 5 Ayat 23 Oke Supaya semua orang Menghormati anak Supaya semua orang Menghormati anak Sama seperti mereka Menghormati Bapak Sama seperti Itu bahasa aslinya Se-level Se-se-se Tolong-tolong Bantu saya Se-level Se-derajat Se-laras Setara Sebanding Sebanding Terus Ada lain Saya pikir Anda ngerti ya Kata ini ya Sama seperti Ekivalen Kalau himpunan Begitu Sama Dengan Menghormati Bapak Ya Barang siapa Tidak menghormati anak Barang siapa Tidak menghormati anak Secara demikian Ia juga Tidak menghormati Bapak Yang mengutus dia Terus Lihat saya sekarang Jadi orang Menghormati Yesus itu Menghormati Yesus Setara Dengan menghormati Bapak Tolong Pak Michael tolong Kata anak itu Diganti Yesus saja Supaya lebih jelas Mungkin ya Dan kata Bapak Diganti Allah Ayo mari Supaya semua Orang menghormati Yesus Supaya semua Orang menghormati Yesus Sama seperti Mereka menghormati Allah Sama Selara Sederajat Setingkat Selevel Dengan Allah Barang siapa Tidak menghormati Yesus Kalau orang itu Tidak menghormati Yesus Secara demikian Ia juga tidak Menghormati Allah Dia sedang menghina Allah Yang menghormati Yesus Ini menghormati Yesus Agaknya kita Mesti lihat sebentar Sudara-sudara kita Dari gereja katolik Mungkin Bu Mety dulu Pernah masuk sana kan ya Sekolah katolik Bu Tidak Siapa sekolah katolik Kalau di gereja katolik Ada Misa Disertai dengan Ekaristi Lalu ada menyembah Kepada Allah Bapak Allah Putra Allah Ruh Kudus Tritunggal Maha Kudus Itu jemaat Mesti Berlutut Angkat kedua tangannya Pada waktu tangan Diangkat bersama dengan imam Gereja itu Membunyikan Bel Betul Pak Kalau gereja itu Bukan paruki Stasi Atau Kapelo Waktu kita Mengangkat kedua tangan Kita menyembah Ada bunyian Inding 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 Yesus Roh Kudus Allah Bapak Selevel Yang seringkali Hormat kepada Tuhan Yesus Selevel Dekat Bapak Itu Sorry Orang karismatik Kakek yang nyanyi Nyanyi apa Ada satu Sobatku Yang setia Namanya Yesus Jadi Yesus Itu Kayak Konco Ya betul Dia Sobat kita Dan kalau Suruh Hormat kepada Bapak Cik Wadine Lek Kepala Yesus Lihat ya Kasih karunia ini Membuat Yesus Lebih rendah Tidak Orang yang Percaya Kasih karunia Akan lebih Menghormati Yesus Pada Tempatnya Dia itu Sobat Tapi Sobat Yang paling Istimewa Tidak ada Sobat Yang lebih Terhormat Daripada Dia Tempuk tangan dulu Yang luar biasa Buat sobat itu Amen Jadi yang Mempertemukan Yesus Dengan orang ini Bukan peraturan Bukan keberadaannya Semata-mata Karena Kairos Waktu Tuhan Dan saya harap Anda dan saya Menjadi pekaya Terhadap Waktu Tuhan Amen Waktu Tuhan Waktu Tuhan Jangan dihabiskan Hanya dengan Merenung-renung Aku tidak layak Introspeksi 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 Tadi pagi saya ngomong Orang kayak Kakean Introspeksi Kebanyakan intro Tidak nyanyi-nyanyi Hincring-hincring 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 Loh gak masuk Hincring-hincring Hincring-hincring Loh masuk Hincring-hincring Tau intro Saya pernah Marah sama satu temen Mau pimpin pujian Nyanyian lama Sudah nyanyian lama Kamu mau masuk Dari mana Core-nya Dikasih intro Setelah intro nyanyi Dia ngomong gini Terus noleh Loh nyanyi apa Aduh Blue drag Intro Sudah dari tadi bunyi Baru tanya Loh mau nyanyi apa Loh lah Kok ini kata nyanyi apa Sudara lihat Waktu dia berdoa Bahasanya itu C.A.P.E loh Pak Bagaimana dia berdoa Matius pasal 8 Ayat 2 Tuhan Jika Tuhan mau Jika Tuhan mau Lihatlah saya jemaat Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Tuhan dapat mentahirkan aku Sekali lagi Pak Sekali lagi Pak Jemaat lihatlah saya ya Saya peragakan Supaya Anda tahu Dua kata ini Tuhan jika Tuhan mau Jika Tuhan mau Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Tuhan dapat Tuhan bisa mentahirkan aku Tak terjemahkan boso jowo sing alus tadi itu Pak Coba sekali lagi tadi kata Tuhan Pak Tuhan gusti Jika Tuhan mau Menawi paduko kerso Tuhan dapat mentahirkan aku Aduh kok saget Mitu lungi kau lo Mau bisa Kerso saget JTV ngomong begini Kocok kampung kan Lihat ya Dari Tuhan Iya Pak Tuhan jika Tuhan mau Sampai mengelem Tuhan dapat mentahirkan aku Sampai nisau Nulungi aku Lihat ya Paling api itu berita JTV Saya sekarang Tidak mau lihat TV lain Kecilu JTV Genah Berita itu mantap Saya mau jadi pengkotbah model itu JTV itu tidak Sopan santun nih Kalau saya misalnya marah Kok tidak punya Sopan santun Kita ini TV Bukan jual Sopan Tidak menyewakan santun Kita ini bawa berita Betul Betul ya Kita ini terlalu terhimpit Dengan Sesuatu yang tidak diperlukan Di waktu yang Diperlukan Betul loh Saya hari ini tersiksa pakai jas ini Kenapa Puan asin Tidak haruan Saya Ketau sore itu Mesti pakai batik Itu yang lumayan penak Lihat Berita TGTV itu bagus Saya dengar berita Sampai sekarang Saya tidak pernah lupa Untuk maling Ketik nyolong Di Surabaya Menek tembok Dada Nondik Isoran Polisi Roledek Ketik nyolong Diling Nombor Polisi Tambah ngelawan Dikai tembakan peringatan Tambah ngelawan Ditembak Ndase Bongko Malingi Bop Aduh Mayit Di guna rumah sakit Karang Benjangan Rasa Nokon Pasti Ngerti Sudah Ketik jenazah Ketik meninggal Bongko Malingi Anak saya ini pernah nonton film Filmnya JTV Saya masuk Tengah malam Dari layanan Film itu film barat Orangnya bule Waduh Gede Mancung Taruh Dato Ngomong Gini Kona istahkan Dhani Kona gak percaya Mbak aku Aku Sengomong Bola balik Kona jok Nyalan aku Lekon nyalan aku Tak tempe Yang canggih Moncerat Kona Ini film apa Kona tak tempe Yang canggih Moncerat Barang Lu masuk London Dua bahasa itu Saya ngomong sama Bustivanus Ketik TV Mesti di service Kenapa Kecampuran suaranya radio Saya gak tau Anak saya ngomong gini Gak pak Ini jtv Ceritanya apa Lu masih film Korea Masih film apa Yang ini Wah lumayan Ini gaya aku Ya betul Film barat Inggris Seperapat Lagi apa Teks itu Kadang-kadang Teksnya hilang Hurung ngerti Ambelas Mane Lebih baik Kona kurang Ajaran Cepet Canggahmu Moncer Canggahmu Kona ngomong Iya Tapi Kona ngomong Sengenak Masih Kona 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 Montem Dewi Moncer Dewi Canggahmu Canggahmu Ayo Moncer Moncer Tona Dua Lain Caranya Ini Aku ngerti Coba Lihat Ini Bos Sampai Gelem Gelem Sama Niso Nulungi Aku Ada Dua Kata Mau Dapat Atau Bisa Karso Saget Gelem Iso Lek Urusan Iso Tuhan Ini Gaun Sengga Iso Kalau Hanya Kata Bisa Tidak Ada Sesuatu Yang Tuhan Tidak Bisa Semua Tuhan Bisa Lambekan Tangan Sudara Yang Percaya Katakan Sama-sama Saya Percaya Tuhan Saya Serba Bisa Tangannya Digerakan Segala Galanya Tuhan Yesus Bisa Lagi Saya Percaya Tidak Ada Sesuatu Yang Tuhan Tidak Bisa Pake Tangan Semua Semua Perkara Segala Urusan Dia Bisa Sekarang Tangannya Turun Omong Sebelah Tapi Dia Belum Tentu Mau Belum Tentu Halo Belum Tentu Mau Bagus Ini Terus Pak Jawabnya Ayat 3 Coba Lihat Jawabnya Perhatikan Baik-baik Biar Bapak Kita yang Baca Anda Cuma Dengar Aja Lalu Yesus Mengulurkan Tangannya Menjama Orang Itu Dan Berkata Dengar Kata-katanya Aku Mau Aku Mau Pertama Aku Mau Terus Jadilah Engkau Tahir Sebentar Saya turun Ya Sesudah Dengar Baik-baik Ini berita Sangat Bagus Kalau Sampai Orang Kusta Itu Ditolong Bukan Karena Dia Layak Ya Kalau Orang Kusta Itu Ditolong Sorry Bukan Karena Dia Suci Dia Najis Kok Kita Ini Dicekok Terus Mulai Kecil Kamu Tidak Suci Kamu Tidak Isah Sembayang Percuma Tidak Suci Tidak Kabulkan Asalku Hidup Suci Tidak Turut Dunia Yuk Jemaat Ini Namanya Litani Memuji Tuhan Saud-saudan Litani Kalau Saya Pakai Jubah Lalu Saya Berkata Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Anda Menjawab Sekarang Sampai Selama Lamanya Tuhan Sertamu Anda Jawab Dan Sertamu Juga Betul Nyahut Saut-sautan Kalau Gereja Protasan Biasanya Allah 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 Baik Dan Dia Tidak Pernah Meninggalkan Kita Lalu Jemaat Menjawab Kasih Setianya Kekal Selama Lamanya Tuhan 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 Allah 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 Anak Anaknya Jawab Lailah Allah 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 Lalu Malekat Menjawab Allah Malekat turut dunia melekat nyaut turung tentu berangkat dari ayat ini nyanyi Pak Michael Kristen jadi sombong setiap lidahnya dikabulkan saya benar mangkani dikabulkan karena saya tidak ikut dunia kamu belum dikabulkan kamu duniawi ini orang kusta belum mengerti kebenaran belum mengerti kesalahan ketemu orang saja masih najis kenapa dia dikabulkan aku mau yang membuat dia dikabulkan cuma satu Tuhan mau angkat tangan Tuhan mau lagi dua tiga Tuhan kenapa Tuhan mau Tuhan mau kenapa karena dia mau tambah bingung tau sampe kenapa dia mau ya karena dia mau lah ya Pak yang membuat dia mau itu apa yang membuat dia mau hanyalah satu karena dia mau kamu nolong dia dan semua datang daripadanya semua daripadanya enggak ada satu penentu dari sekusta dia itu dikabulkan saudara kan bikin dewe kenapa doa saya dikabulkan saya beriman kamu belum dikabulkan imanmu kurang nyanyi mana sahut-sahutan mana betul ya kalau lain ditolong saya malekat ngomong sih ngomong sopo dengan iman yang besar Tuhan akan berkabul kalau begitu walaupun saya benar suci saya punya iman apa Tuhan bisa enggak nolong saya bisa Musa itu pernah dikatakan begini Tuhan kalau mereka ngomong sama saya kenapa engkau mengasihi Israel bukan kak Israel itu tegar tengkok kepala batu dua belet dokong kenapa Tuhan kok kasih mereka Tuhan jawab sampaikan kepada Israel aku adalah Allah kepada siapa aku mau berbelas kasihan aku mau berbelas kasihan kepada siapa mau kasih karunia aku mau kasih kasih karunia kamu enggak usah urusnya amin kita ini enggak bondo apa-apa doa aku dikabulkan karena aku berbuat baik siapa saya ngomong makanya bayar perpuluhan supaya diberkati loh saudara mau ngediap Tuhan baik perpuluhanmu bayar biru kadang Tuhan malengkirin dengar aku apa saya mau ngediap aku halo betul lu ruwet lu lihat ngediap Tuhan makanya ngediap coba lihat orang kusta ini dikabulkan semata-mata hanya karena dia mau coba kita lihat ayat ya orang sudah punya iman orang sudah punya kesalahan dan dikabulkan doanya coba kita lihat Ibrani 11 ayat 39 coba kita lihat supaya jemaah gebion jadi rendah hati hanya karena kasih karunia enggak membuat sombong enggak membuat sembrono justru membuat rendah hati mari Ibrani 11 ayat 39 dan mereka semua tidak memperoleh apapun apa yang dijanjikan mereka semua tidak memperoleh apapun yang dijanjikan Tuhan kepada mereka enggak dapat enggak menerima enggak beroleh sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik wih imannya bukan hanya untuk percaya imannya sudah merubah sikap hidupnya jadi baik sorry ayat ini yang membuat orang Kristen lari dari gereja ya ini sambil ngomong lagi Tuhan iman ya sudah pelayanan ya sudah perbuatan ya baik kok belum dikabulkan betul ini yang membuat orang Kristen jadi sombong pamer jasa wah kok ini sudah begini sudah begitu itu sudah ini ya sudah itu ya sudah ini yang enggak kurang kok yang enggak dikabulkan tuh dikabulkan enggak dikabulkan itu Tuhan yang menentukannya amin amin itu kalau ada ayam lapar keo 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 terus yang punya ayam enggak kasih makan mau urusan apa halo apa sesama ayam bisa ngerasani yang punya sambil berkata manusia cuma punya kemanusiaan enggak punya peri kepitian kita orang enggak dikasih makan terus yang satu lebih ngomong kamu masih enak saya ini ikut dia berapa tahun 20 tahun dari dibeli sampai sekarang kamu tahu ambil nangis-nangis aku sudah berbuat apapun buat dia tapi makan telat terus enggak pernah aku dikasih apa untuk aku cuma remeh-remeh yang jatuh dari meja nolosu aku ini yang mempengaruhi yang mempunyai pada waktu aku mau bertelur belum waktunya sudah disokro sogro mau dilihat buka berapa buka berapa buka piro buka piro 45 sakit tuh rasanya belum waktunya nanti kalau saya waktunya kan aku ya person sendiri ngeden dewe ya metu tahu kamu begitu keluar telur linune belum hilang sudah digoreng telur itu dimakan sama dia di depan saya eh towo towo tayo makan ya selamat makan ya ya enggak jokhide kaya makan yang satu lagi berkata aduh aku lebih dari itu cik cik sopo cik pt ini cik ayam aku ini ngeden masih linu di belakang ini gatel telinganya dijabut loh satu bulu dari berutu saya cik dook dua kali linu rek rek terus gini di muka aku loh mbak nginding kayak menghina gitu mau apa kalau yang punya itu denger dan berkata jangan banyak mulut ya ini tuh cuy mboje beleh bisa bisa enggak mau apa bukankah anda dan saya yang sering kali pamer jasa kepada Tuhan kita ini dikabulkan atau enggak dikabulkan enggak ada pertimbangan apa-apa itu pertimbangan satu Tuhan mau amin angkat tangan lagi katakan Tuhan pasti bisa tolong saya yang belum pasti adalah mau enggak dia tolong saya betul? coba lihat lah kalau sampai enggak ditolong ini kenapa iman ya sudah percaya sudah hidup benar kenapa kok belum ditolong maju satu kalimat lagi pak ayat 40 Ibrani 39 sebab Allah telah menyediakan sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan amin kenapa kalau Allah belum mengabulkannya ada sesuatu yang lebih baik saudara kalau enggak dikabulkan enggak ada sebuah alasan contoh paling bagus itu orang Amerika rumahnya di Citralen namanya konjen Amerika bulan lalu saya ini ngurus visa sama istri saya sudah masuk semua syarat sudah masuk saya cuma mendidik satu saya dengar apa yang ditanyakan sama orang supaya saya bisa jawab pikir saya mau ngerpek saya ini lihat TV di depan saya mata lihat TV tapi telinga ke sebelah ditanya Anda mau apa ke Amerika holiday holiday ya berlibur ya itu bully yang satu yang kurus-kurus tinggi Anda muslim ya kami muslim muslim idul fitri berlibur ya oh sorry harusnya kamu idul fitri ini berbuat baik beramal bukan libur sorry lain kali saja dia pergi loh kenapa tidak kenapa kenapa kurang apa tidak kurang apa-apa syarat yang mana yang enggak memenuhi tidak ada mengapa belum waktunya apa yang harus lengkapi tidak ada waduh saya mikir waduh ya nomor antrian kosong-kosong 2 loket 2 saya dengar lagi saya pindah Anda pergi kemana saja pernah kemana ke Eropa ke Eropa tahun berapa waduh mateng kan aku ngiling tahun biro negara terakhir kemana ke Jerman tahun berapa ke Jerman saya tanya apa-apa Bu Stefanus tahun biro kita ke Jerman dan tahu bagus tua mbak ribet banyak pertolak pertanyaan akibatnya belum waktunya sudah keluar kenapa ngomong lagi kenapa tidak kenapa kenapa pinter itu konjen betul-betul satu lagi orang kaya berlian itu sak neker-neker ditolak kenapa tidak kenapa pancet jawabannya tidak ada alasan kenapa ya perlu waktunya ada pendeta lagi pak pakai jas mau apa Anda ke Amerika mau pelayanan di gereja ini undangannya waduh tunjukkan undangan lho pak ada kop suratnya ini yang menanggung saya selama di Amerika Anda pendeta ya dari bule ini kemana dia tanya orang saya ikuti saya dengar setahu saya pendeta Amerika lebih qualified dari Indonesia kami punya Peterson kami punya John Sopo John Sopo John Sopo ya ada lagi kita punya Benny Hinn Henry Hinn saya mulai katek saya mikir saya dibanding sama Bini Hinn jadi Bina Hong saya aduh sorry belum waktunya saya berdoa Tuhan tolong kalau saya nanti tiba gilirnya jangan kena bule ini urutan 014 loket 1 wah puji Tuhan jauh di pojok begitu saya ketemu dikacau lo mateng kan bule itu bu siwadu di belakangnya ngomong gini waduh itu maner kata aduh tambah kejut saya saya ditanya begini anda mau ke Amerika ya oh kemana mau naik kapal pesiar oh apa nama kapal lo apa jeneng ya terus saya lagi mikir itu saya ditanya you speak English I speak English little little oh ya enggak kakek nomor juga tambah tiket tambah gaiso secara ya terus dia tanya oh sudah ada tiket sudah dari mana anda naik dari Vancouver kemana ke Alaska oke ada anak ada berapa anak dua tanya lagi nanti kalau ke Amerika siapa jaga anak-anak oh anak sosial besar yang paling kecil saya yang jawab yang paling kecil sudah lolos dokter lolos dokter ya oke 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 tanggal berapa anda berangkat tanggal 10 ini tanggal 7 besok diambil paspor sini ya oke selamat berlibur cetek tek mana istri dia ingat ngobrol dia takutnya apa mana pikir dia paling wedi ditanya saya ditanya kamu pendeta ya kamu penginjil ya dia wedi pendeta bukan penginjil bukan apa pengintil ya penginjil ya dia ditanya apa langsung oke selamat berlibur saya ditanya orang kok bisa kok bisa kenapa belum waktunya nulai konjen Amerika aja punya daulat yang begitu hebat tidak dapat terbantah Yesusku dan Yesusmu lebih daripadanya kalau sudah waktunya sudah jangan kaken pikir dia pasti sediakan yang terbaik buat kita amin tenang aja amin 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 sekali lagi saya tekankan ayat yang ketiga dari Matthew pasal 8 ayat 3 lalu Yesus mengulurkan tangannya Yesus mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata aku mau katakan sama-sama 1,2,3 kata siapa itu kata Yesus aku mau sekali lagi yang menyebabkan orang ini ditolong bukan kesalahannya dia belum ngerti bukan kelayakannya pasti dia tidak layak apanya yang bikin dia ditolong Tuhan mau menolong dia hari ini saya bawa berita Tuhan mau tolong saudara amin hari ini Tuhan mau tolong saudara bagaimana dia menolongnya lanjut pak dikit lagi pak sorry jadilah engkau tahir jadilah engkau tahir ini sebuah perintah bukan ini sebuah deklarasi jadilah engkau tahir bukan berarti kamu berusaha jadi tahir tidak bisa jadilah engkau tahir bukan berarti ayo usaha ya jadi tahir ya sorry tidak bisa pakai apa caranya lho pak bukankah imam bisa mentahirkan dia kalau dia sudah sembuh dia bawa persembahan kepada imam imam menyatakan pentahirannya tapi membuat tahir daisah jadilah engkau tahir ini satu deklarasi yang sama dengan arti aku mau sekarang kamu tahir sama dengan itu dari mana kita tahu jadilah engkau tahir terus pak seketika itu seketika itu juga ya waktu itu ya waktu pas itu terus tahirlah orang itu tahirlah orang itu saya mau tanya lagi apa yang dilakukan yang dilakukan apa buk tidak ada jadilah engkau tahir apa dia berusaha untuk tahir tidak siapa yang mentahirkannya Tuhan Yesus jadilah terang maka terang pun jadilah cakrawala maka cakrawala pun jadilah engkau suci maka engkau pun engkau mau lakukan apa tidak perlu dodo saja kalau Tuhan sudah menyatakannya sering kali orang tanya kayak orang yang ada di kolam Bethesda karyos waktu Tuhan menggoncangkan orang masuk yang dapat sekarang Tuhan ngomong jadilah engkau sembuh dia ngomong apa siapa yang mau memasukkan saya ke kolam kalau akhirnya mulai goyang karena waktu aku mau masuk orang lain sudah masuk jadi aku tidak sembuh-sembuh terungguh notaku pengenmu wong lumpuh wong lumpuh gitu loh baik itu Tuhan Yesus jadilah jadilah engkau sembuh yang apa mau jadi tidak isa tuh itu tadi gegeran sama Tuhan kita ini kan sering gegeran terus jadilah engkau sempurna itu bukan perintah saudara upayalah usahalah untuk sempurna botan sakit sampai sempurna semong-sombong besok mau sempurna sekarang tidak jadi sempurna saya pernah ketemu orang Pak saya pindah saya saya tidak cocok terlalu muda saya saya sekarang saya saya tua api seragam sebegini jam 2 harus berlutut kalau tidak boleh melayani sip kapan lagi ketemu saya sekarang masuk gereja mana saya pindah dorong semua pindah mana betul ya saya pindah mana saya bisa pilih ada pagi ada sore oh gitu ya sempurna ngelayani amin satu satu lagi di mana sekarang pindah lagi saya kok pindah kenapa gereja malang itu tidak ada sempurna betul amin dunia tidak ada sempurna tolong jangan pindah ke gereja saya ya saya langsung ngomong itu menolong semuanya merah kenapa saya wedih kelabohan taci kenapa gereja saya yang hampir sempurna kelabohan taci tidak jadi sempurna betul saya halo betul tidak jadilah sempurna itu bukan karena kita mau upaya usaha jadi sempurna dia yang akan menyempurnakan kita ini kasih karunia kalau ada yang gampang kenapa cari yang sulit kalau waktunya tiba aduh kayak mimpi kata Alkitab apakah yang harus kita lakukan menanti waktu Tuhan temukan jawabnya di tempat yang sama di gelombang yang sama di siaran berikutnya pukul setengah lima Tuhan memberkati saudara oke mari silahkan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!